Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di sana Jangan lupa rata Kita udah lama gak pernah ketemu Ya dan sekarang baru Masih lagi vlog Nah untuk vlog kali ini Kita lakukan Home vlog Controkan baru Waktu itu kan pernah ya Kita bahas Rumah di Cibarang Nggak mau berubung Kita teman-teman diri Memang Maksur Nah di Karlon ini Kita buku L Shooting Buka Ini aja kan Buka aja Tadah nah itu guys nah itu luarnya ini sepeda itu sampai oke dari luar dulu itu burung burung peliharaannya suami ada 3 ekor itu ada 3 ekor oke nah ini untuk yang ini ada malah kurang jelas ini peraturan mari cegah corona karena sekarang lagi rame banget sama virus corona oke lanjut itu ada helm itu ada piagam dari KMP, Kuanta, Samerjam dan banyak lagi ini posisinya itu bisa termasuk ruang tamu sama kamarnya si Dede Sahrir ini lumayan ini posisinya kontrakannya itu cuma ada 2, 3, 3 tempat kayak gini kita lihat dulu di bagian awal dulu ruang tamu ini disini ada televisi biasa buat menonton TV itu kakas karena kita anggap punya lemari jadi kita susun rapih aja itu kasur buat misalkan kita mau tidur-tiduran disini tapi kalau Sahrir kalau tidur pakai yang ini ini bawaan dari kontrakannya sendiri jadi satu kontrakannya itu dapat bagiannya kayak gitu ini mainan mainan Sahrir ada kuda-kuda kayak gitu ini untuk lemarinya itu punya aku punya Sahrir punya aku itu mainan sebenarnya mainan cuma Sahrir jarang mainin mainannya jadi kita simpen lumayan kayak gitu lah kita gini aja ya jadi baju baju-baju aku waktu itu beli itu sebelum nikah lagi ini lagi masa-masa ini ada punya suami punya aku ini yang di atas itu kayak baju buat apa kayak kondangan baju-baju resmi kayak gitu ini ada kaya caket kaya caket ini ini sebagian gitu sebenarnya karena sebenarnya kaya terimparnya disini simpun-sini ini ini masker buatan sendiri kayak youtube lanjut lagi ini pakai yang sahur yang ini sebelumnya belum muat ini kita gantung bagian ini yang habis masih dengar ini sama apa memang itu ini juga dan capek itu baik poin dari sehari-hari yang dibawa insyaallah bersih jadi kita taruh di bawah lanjut lagi ini ada tuang kamar ini ruang kamar ini sebuah hendak sahir sama ayah sahir oke tadi kita bayang kamar atau hendak hendak sahir ini tidak tidak mau tahu ini dari ini bagian ini ini makan jadi kalau kita makan kita pakai ini dia tidak dibawa makanannya saya di dalam sini ini baju mah ini lebih berat ya ini bahan bajunya ayah ini bajunya ayah segini cuma ini bajunya tercampur sama bajunya baju baju tangan pendeknya disini ini ayahnya sehri selainnya jadi ayahnya sehri cuma punya dua bagian ini sama ini aja selanjutnya ini tas sehri tadi sudah dibahas tas disini tas ini ada tas juga kayak gitu tas yang dipakai ini baju panjang kita gantungin disini yang terima ini mari itu udah belong ya disini juga ada pakas pakas kita simping gak tau apapun nya asal biris aja ini ada kaca sendiri ya ini semuanya punya bundanya sahrir kecuali yang ini minyak wanginya ya minyak pun ayahnya sahrir selalunya punya bunda sahrir semua kayak gitu ini di sini rasurnya itu ukuran yang gede yang king kurang terlihat ya ini yang king ukurannya itu kalau siang sehari tidurnya disini karena kalau disana kan terlalu keluar banget jadi takut takut ada apa gitu ya kita pakai adam raket jadi ini ada kulkas ini ada kulkas ini album pernikahan ini ada Alquran atau gak berani pegang kalau belum punya wudu ini album foto ini karena kita lagi punya virus kita sedia ini ukuran 60 mili ukuran 60 mili dan alkoholnya 90% misalnya tulannya seharir ini tisu antiseptik seharir kita butuh buat seharir aja itu jam ruangan segede ini jam segede itu kita mau unboxing pukas ini pukasnya dikasih minum sama mama mertua-mertua ya sudah ada telur tinggal satu bisa nah ini kusis atas itu kosong nah ada pahun ada salu ada apa apa ada salu itu ada kerang hijau sama pindang ada pindang ada minuman ini ada ubi lumir tadi udah ngoreng peteng api ini kayak ada bawang merah minuman 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 jarang suka yang langsung jadi semuanya seperti terigu sama aci baru beli tadi pagi tempe ini ada tepung panir ikan asin cabai 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 udah seminggu lebih sama tomat tapi caranya disimpan saya sudah bersih bersih jangan sampai basah biar enggak busuk terus dikasih susu simpen aku awet sangat Alhamdulillah ada selat temet riku minuman dingin minuman susu susu khotor ya nah ini agak agak agar buat sahrin buat bikin kuen obat sahrir oke gitu aja sih deh oke kita lagi cukup lagi ini ini sendiri ya ini aku bagian buat tempat lilin soalnya kalau mati lampu jadi kalau sini kan nyebor kesana sama kesininya tuh ke sebelah kiri sama kan nyebar ini tetap busan ini belum ada botonya sebenarnya udah ada cuman bingung yang mau dipasang lagi lihat nanti aja lah ini guys itu piala-piala lomba burung lomba burung ini rekomen banget yang udah punya lemari disini ada kapal sama ketiga kapal punya ini punya sarif ini makanan kecil sama ini air jam jam ini ada obat dia peta sobron obat gula kaya gula kaya gitu ini kopi sama ini buat badan cahe sama teh bismillah ini tempat plastik yang masih bersih yang masih bagus simple makanan makanan kayak gitu ya oke lanjutin kamar mandi kamar mandinya itu gue coba dulu kita tempat baju kotor ini cucian piring ini pakai ember karena pakai ember hobi praktis dan gak bisa jadi tempat penyamuk kayak gitu ya ini kenapa dibantungin karena kalau sahrir mandi dia sering menghabisin air berjumau kayak gini aja sih ya sahrir ada dua karena sahrir belum diajarin siket piring kayak gini itu sabun nah ini kolam kolamnya sahrir ini ini buat yang gak punya lemari juga kayak aku tadi awal ini sabun cuci ini ada siket ada odol itu ada keburuan wanita ada sampu ada sabun cair kayak gitu ya ini tinggal pakai paku aja tinggal ujung situ semua ujung situ tinggal dipaku aja masalah kekuatannya ini ada tempat hendut ini punya bunda ini punya ayah ini punya syahrir nah kita pakai gording ya jaraknya itu biar gak terlalu kelihatan banget itu mainan syahrir yang udah pakai cuma mainan pas waktu bagi kayak gitu nah ini kayak lap lap kayak gitu lah lap kaki ini pukasnya ayah tuh kabel semuanya kita tutupin ya biar gak terlalu berantakan apa kabel kabel jatung ayah semua ini khusus sepatu disini ada sepatunya dari atas sampai bawah kebanyakan punya bundanya kalau punya ayahnya itu cuma ada berapa biji kayak gitu dan ini dia dapurnya welcome to my kitchen kayak disini nah disini ada buat lap tangan kayak gitu luas ini seperti meja satu dua tiga nah itu yang namanya non-trak itu kreatif jadi kreatif gitu ini air gawang nah ini saya water ya ini memang jangan jangan sepeda eternus tempat tempat menung ini kenapa tempat menung ada dua ini salon ini air rebus jadi kalau ada yang temui yang pengen air rebus udah ada ini ada itu namanya musical posisi dapurnya kecil main untuk musical kecil banget malahan lah semisip pang nah itu itu sudah dipakai semisip dari sama ayahnya seharus itu kompornya cuma satu toko nah ini dia guys ini kelepas itu kelepas ini gelas gondol itu simpen satu ini kelepasan sama alhamdulillah punya benci dua jadi aku pernah kalau habis satu masih ada cadangan tapi awas jangan cadangan ayam jangan cadangan yang lain ini kayak kita kayak ini kita tahu di atas net zero kayak gitu pas aci ada kopi ada gecap gecap yang dikutuk ya jorok ya maaf maaf ya guys ingat ini dapur itu sempat tumbuh kayak gini ini kayak trosi tumbuh ini ada kuning bubuk bubuk ini sebuah indekas bagi itu daya tekarun aku ini tempat penyimpanan kayak emik-emik gitu kelihatan enggak jatah yaitu untuk panam itu aduh kayak buat nyimpan tempat-tempat yang kosong kayak kelihatan 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 juga ada 2 minyak yang udah kosong biasanya kita ada 4 foto cuma tinggal satu foto setengah lagi ini pencahayaannya lucu 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 kalau hujan masuk dari sana pakai diaklinya pakai jadwal bagian setelah nah lapunya segeda gini doang ruga cuma enggak sampai satu meter gitu ya semangat manjat tanggul ngel itu kayak kebun sampe sampe dan lain-lain itu ada cabai juga cabai oke tadi rumput itu dari rumput tamu terus saya itu orang tamu pulis kamunya sahih terus pernah ada ruang gua sedikit besar buat teman yang hari jadi kita buat kaget teknis trikas sama mandi sama makanan jadi sama bagi gajus terus sama kepurung small ini yang sedikit itu aja tapi orang dia dan kenyataan bang alhamdulillah bang selamat 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 sepertinya buat yang sudah dimasak belum sepertinya sih sepertinya paling terpaksinya lain sepertinya sama mertua atau sama keluarga kita sendiri pasti beda pasti ada canggung-canggungnya kalau misalkan suami itu sama isi suami yang canggung dan sama juga kalau ikut sama suami ke rumah suami ke rumah suami tapi isinya juga canggung karena butuh sepenuhnya waktu itu juga pernah mempindah lagi ke sentra atau ke rumah orang tua suami cuman pengen mandiri lagi dan kita nangisah lagi dan Alhamdulillah kita dapat yang murah cuman harganya itu Rp270 sudah sama air tapi gak tahu buat berikutnya dimana disini tuh ada 5 peta dan 5 peta yang ke 1,2,3 itu harganya itu Rp270 202 sama air nah untuk listrik itu bayar masing-masing seru sama nomor 4 sama nomor 3 itu kalau nggak salah Rp370 karena posisinya lebih luas jadi untuk nomor antara nomor 4 sama nomor 5 itu ruangannya itu agak tanya jadi sedikit agak dapurnya luas terus ada tempat musrolanya juga kayak gitu kayak rumah tapi gak terlalu luas dan posisinya di kamarnya itu ada kayak gitu kayak gitu kayak gantungan besi kayak gitu pokoknya kayak rumah aja dan disini Alhamdulillah juga yang punya kontrol kami kita kenal karena emang tadinya beliau itu sering terpasar untuk ibu jualan jadi Alhamdulillah dan dekat dan sering dikontrol juga sama si Bundanya welcome banget enak banget keibuan banget jadi supaya mah jadi buat yang udah nikah kalau bisa mantap ya kalau udah mantap ya kalau udah mantap jadi cowok tuh yang jadi suami itu tahu saya ngomong Tuhan dari kita gak punya beras dan gak punya apa-apa ya gak punya minyak gak punya bawak gak punya stok buat makanan jadi dia tuh bisa tanggung cowok kayak gitu jadi terima kasih untuk vlog hari ini karena kita udah hancur nanti berikutnya lagi kita akan vlog lagi pokoknya buat kalian makasih banget jangan lupa support dan jangan lupa untuk subscribe like dan share video ini oke see you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa hindari waktu keramaian jaga jarak di luar dan jika perlu bawa hand sanitizer jika keluar jangan lupa untuk cuci tangan dan jangan lupa berkumpulan dengan keluarga selanjutnya kalian mandi dulu ya guys dan baju segera dicuci karena kita gak tahu yang namanya hal yang buruk itu terjadi pada waktu apa dan pada siapa jadi jaga kebersihan itu adalah kewajiban masing-masing sebagai cara inggit itu dan bagi keluarga kalian si kami merupakan keluarga yang berhasil dari Bundai Syahri terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih